Intro Sudah bukan rahasia lagi, nama putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Terlebih lagi beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afrian Sanur mengatakan dengan jelas niatan partainya meminang Gibran. Niatan tersebut dinilai sedikit ambisius, mengingat saat ini Gibran sendiri adalah kader PDIP yang tidak berkoalisi dengan Partai Gerindra. Bagi PBB, saat ini Gibran adalah orang yang tepat, karena saat Indonesia membutuhkan tokoh muda yang memiliki pengaruh yang besar. Tidak hanya itu, Afrian Sanur juga beranggapan, Gibran berani keluar dari PDIP demi memenuhi keinginan masyarakat Indonesia. Sekarang ini saya bilang semua, saya kader PBB. Kalau ada yang minta dan partai lain saya keluar, untuk negara dan bangsa kenapa harus takut? Tidak boleh takut selagi untuk kepentingan negara. Ujar Afrian Sanur, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang. Melansir dari antaranyus.com, Ketua DPP PDIP Puhan Maharani menyampaikan bahwa semua peluang masih saja bisa terjadi, dan partai lain boleh saja meminang kader dari partainya. Namun hal tersebut sepenuhnya kembali kepada sang putra sulung Jokowi Dodo sendiri, mau atau tidak. Ia kan yang meminang punya pertimbangan tertentu, tinggal yang dipinang, mau atau tidak, itu saja kan baru berandai-andai. Ujar Puan Maharani, Ketua DPP PDIP. Puan juga menyatakan wajar saja ada partai dari koalisi lain yang berminat meminang Gibran. Menurutnya, saat ini Gibran sudah berprestasi di Surakarta, Jawa Tengah. Terlepas dari usia, bagi Puan, setiap masyarakat Indonesia mempunyai peluang dan kesempatan untuk mengikuti kontestasi di 2024. Selain nama Gibran Raka Buming Raka, PBB juga mengajukan nama Yusril Iza Mahendra untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra di pemilu 2024. Yusril sendiri telah memiliki pengalaman menjadi menteri di tiga periode presiden yang berbeda-beda, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-Undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Kumham pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Seknek pada Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri Ketua Umum Partai Gerindra di Puan, Menteri Ketua Umum Partai Perundang-Undangan. Terima kasih.